Pengurus asosiasi kota PSSI Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya guna kemajuan dunia sepak bola di kota Pekanbaru. Salah satunya adalah menggelar kompetisi regular bagi sejumlah klub sepak bola sekota Pekanbaru. Setelah menggulirkan Liga 1, Askot PSSI Pekanbaru akan segera menggulirkan Liga 2 pada pertengahan tahun dan kompetisi lokal antar SSB sekota Pekanbaru. Ketua Askot PSSI Pekanbaru Eduard Riansyah menjelaskan kompetisi antar SSB ini akan dilaksanakan pada pertengahan April ini. Dalam penyelenggaraannya PSSI Pekanbaru akan bekerja sama dengan asosiasi sekolah sepak bola Pekanbaru selaku penyelenggara. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan muncul talenta dan bakat baru dari atlet sepak bola muda Pekanbaru. Kompetisi SSB seperti apa dan ini kapan menangkannya? Untuk kompetisi umur kita targetkan rencana di akhir bulan atau pertengahan bulan April nanti akan diputar Liga U17, U15, dan U13 kerjasama antara Askot PSSI dengan ASSB, asosiasi sekolah sepak bola. Jadi kita ada respot melalui regulasi dan pertandingan, jadi dalam pelaksanaan nanti langsung diaksanakan oleh ASSB. Target jangka pendek kegiatan ini adalah untuk pembinaan atlet muda dan target jangka panjang adalah peningkatan prestasi atlet sepak bola lokal Pekanbaru. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.